Hai semuanya balik lagi bersama Govan Y dan ya di video kali ini gua bakal membahas gameplaynya Hutau atau bisa dibilang membahas buildnya Hutau untuk keseluruhannya dari skillnya skill pasifnya dari statnya juga dari weapon dan juga dari artifactnya dan juga karena Hutau ini sendiri bakal andriran ya di besok hari di tanggal 2 November di hari Selasa di jam 4 jam 5 sore ya maksud gua jadi gua bakal membahas aja untuk karakter Hutau ini sendiri karena juga gua dapet Hutau dari awal banner juga ya Ayo singkir 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 Waktu bentar ngotau udah dirilis juga gue udah dapet sih jadi ya kita bakal membahas aja untuk Hutau kita bakal membahas dari semua gameplaynya atau bisa dibuang buildnya dan juga di akhir akhir video gua bakal membuat kesimpulan sih atau bisa dibilang membuat apakah Hutau itu worth it banget untuk dipul atau enggak karena utah ini sendiri di PSP paling meta banget sekarang jadi kenapa enggak gitu ya kan jadi untuk lu pada yang mau langsung skip untuk kesimpulan kalian bisa langsung skip aja untuk kesimpulan daripada melihat gue membahas gameplay cuman kalau lu pada pengen lihat ah itu itu bagus dimana aja untuk di gameplay kalian bisa langsung cek aja sih untuk gameplaynya ya karena gua udah bagi beberapa part untuk gameplay dan juga untuk kesimpulan sih di akhir video dan ya tanpa bahasa basik gua bakal langsung membahas aja secara singkat tanpa panjang-panjang tapi ya gua harap kalian bisa paham dengan apa yang gua jelaskan untuk kotor ini sendiri jadi kita bakal masuk masuk aja untuk ke Gea ini pembahasan gameplay maksud gua yaitu kita bakal masuk ke skill dan skill pasifnya si Hutau ikut Oke yang pertama disini ada namanya gue itu afterlife yaitu ini elemental skill ngasih uto dimana mental skill tangi sendiri ada dua elemental elemental skill pasif ada skill pasif yaitu ada paramita papillo dan juga ada black blossom yang pertama kita bakalan bahas dari paramita papillo gitu ya ini adalah efek pasif yang paling utama di dalam mental skill yang si Hutau yang dimana bakal mengubah power damage menjadi eh yang bakal mengubah physical damage menjadi power damage maksud gua dan disini sendiri Hutau ini sendiri ada juga tambahan disini Hutau bakalan meningkatkan attack berdasarkan max HP ngasih uto jadi karena Hutau base attacknya itu kecil banget kan jadi kalau kalian fokus ke Max HPnya besar banget sampai kayak 30.000 Max HP ngasih uto akan bakal mendapatkan attack yang lebih besar banget sih bisa dibilang hampir 2000 atau 3000 kalau nggak salah saya ingat gua juga dan disini bonus attacknya ini agak bisa melebih 400% daripada besi attack ngasih uto ya jadi ada batasnya juga ya cuy untuk attacknya si Hutai sendiri dari Max HPnya dan disini juga kita bakal langsung lanjut untuk ke blot blossomnya dimana blot blossom ini adalah efek seperti riptide ngacil deh dan juga seperti efeknya sih ya sendiri dari elemental beresnya yang bisa dibilang gua lupa namanya apa tapi untuk elemental beresnya si Yemi itu waktu kalian ganti tuh kalian bisa mendapatkan efek redakan kalau ganti ini karakter tim part yang lain gitu loh maksud gue jadi blot blossom ini gambarnya ini gambar bunga dimana kalau kalian cara stack ke musuh nanti musuh itu akan mendapatkan efek blot blossom dimana blot blossom ini sendiri bakal mengakibatkan parodamage di dalam setiap 4 detik jadi parodamage nggak terus sakit-sakit banget tapi lumayan sakit sebenarnya untuk ketawanya sendiri jadi untuk mengaktifkan mengaktifkannya kalian tinggal perlu cara set ke musuh dan nanti musuh itu bakal mendapatkan efek blot blossom dan disini juga kita bakal langsung masuk untuk set skillnya dulu ya untuk kutau sendiri jadi set skill ngasih uto ini disini ada attack meningkat dan juga ada mengonsumsi jadi kalau kalian pakai mental skill ngasih uto kalian bakalan mengurang HP-nya besar banget sih sebenarnya sih yaitu dari 30% HP saat ini jadi ya bisa banget itu bakalan mirip sama siya ulti ya bisa dibilang kalau untuk al-metal skill ngasih uto jadi kalian bisa juga sekarat gitu dari mental skill ngasih uto tapi karena ada pasifnya juga tuh pasif yang bakal meningkat meningkatkan parodamage bonus jadi itu sangat worth banget ya uto kalau mainin di bawah 50% HP-nya sendiri cuy dan disini ada attack meningkat ada damage blot blossom dan juga ada durasi blot blossom jadi durasi blot blossom itu bisa dibilang mungkin berbeda-beda ya jadi kan empat detik ya tadi ya kalau nggak salah ya empat detik empat detik jadi totalnya kalian bisa mendapatkan dua damage blot blossom cuy kalau kalian cuman sekali charge ke musuh gitu dan selanjutnya kita bakal langsung bahas untuk kultinya atau mental barusnya yang bernama Spirit Shooter dimana Spirit Shooter ini sementara ulti biasa bisa aja tapi bisa dibilang ulti yang one shot mirip sama cildai juga ya si hutau ini sendiri jadi untuk ke metal barusnya ini sendiri efek spesialnya itu kalian bisa menghealing untuk si hutau nya sendiri jadi healingnya si hutau jadi kalau ada lima musuh nah nanti HP-nya itu bakal meningkat sebesar sampai lima puluh persen ya kalau saya sengit gua kalau dari segala dari sini ngasih 50% jadi Max nya untuk yang hilang itu atau lifestyle nya itu cuman bisa lima musuh kalau udah enam musuh itu gak bisa mendapatkan healing cuy atau lifestyle nya jadi kalau dalam kalau udah enam musuh satunya itu udah bakal kehitung untuk mengambil HP dari musuhnya sendiri cuy jadi bisa dibilang ini kayak refisional cuman refisionalnya ini berdasarkan dari asetnya sikit aset skill ngasih utau sendiri dan juga kalau lu pada pengen ulti yang sakit itu kalian harus sementara skill dulu agar SP rendah dapat pari damage bonus juga dan ini juga ada meskip waktu SP rendah ini lebih sakit daripada damage skill biasanya jadi kalau demikian HP rendah ini 529 persen loh ini sakit banget parah daripada damage skill biasanya dan disini ada pemulihan HP juga dan juga pemulihan HP sangat saat HP rendah untuk konsumsi energi ini butuh 60 energi ya untuk kultingnya sendiri cuy dan selanjutnya kita bakal membahas untuk skill pasifnya yang bernama Flutterby dimana ini Flutterby ini waktu kalian udah selesai menggunakan elemental skill kalian bakalan mendapatkan 12% crit rate untuk seluruh anggota Parti kecuali hutau nya sendiri jadi hutau nggak bakal dapat ya untuk efek crit rate nya dan selanjutnya kita bakal membahas sangguin Roach atau tanpa saya foto sendiri juga yang dimana kalau HP keutau kalian sendiri di bawah 50% kalian bakal mendapatkan 33% pari damage bonus yang tadi gua bahas juga dari elemental skill ngasih uto dan juga untuk ketingnya dan selanjutnya ini juga cuman efek makanan aja sebenarnya dari gak terlalu berguna banget dan selanjutnya kita bakal membahas untuk setnya si hutau yang bagus difokusin ke apa aja bang dan ya kita bakal langsung bahas aja yang pertama untuk yang difokusin yaitu Max HP yang paling utama ya dan yang kedua kalian fokusin untuk ke crit damage dan yang ketiga fokusin ke crit rate dan yang keempat fokusin ke pari damage bonus untuk crit rate dan crit damage maksimal 200 untuk crit damage kalau crit rate 50% udah cukup atau enggak 40% cuy dan untuk match HP hutau sendiri kalian bisa sampai 25 25.000 harusnya dan juga 30.000 dan untuk attack attack kalian sebenarnya bebas mau berapa tapi kalau gue sarankan untuk attack ini hutau sendiri kalau bisa seribu aja lah ya dan untuk kan mental mesir kalian enggak perlu banyak-banyak sebenarnya kalian kan cuman pakai sarankan semua juga udah cukup lah untuk gue tahu enggak terlalu perlu yang besar-besar juga cuy dan selanjutnya kita bakal membahas dari artifaknya si hutau ya untuk artifak sendiri pastikan pada mungkin banyak yang bingung artifak itu bagus sama aja gitu loh jadi untuk artifaknya si hutau nih ya untuk artifaknya si hutau yang pertama ada yang dari gue sarankan ya ini menurut pendapat gue sendiri nih Oke yang pertama yang masuk yaitu adalah empat set crimson which dimana empat set crimson which ini yang paling bagus banget untuk kutau kalau lu pada mainin seperti hutau ditambah ditambah sama hydro atau bisa dibilang elemental reaction ya mental reaction ini sendiri kalau mode misi yang lebih sakit itu pakai vaporize yang paling enak untuk kutau atau kan bisa pakai juga untuk melting cuy jadi kalau pakai empat set crimson which kalian wajib mainin elemental reaction kalau gak pakai mental reaction itu demikian bakal sakit cuy tau cuy sama sekali gak bakal sakit dan selanjutnya nomor dua ada empat shimenawa atau empat shimenawa gimana empat shimenawa ini sendiri meningkatkan damage waktu elemental skill jadi itu worth it banget untuk kutau ya kalau untuk empat setnya itu kalau lu pada dps solo atau tanpa mental reaction itu bagus itu lumayan bagus deh lumayan bagus dimana warisnya yang gua tahu karena gua belum nyoba sama sekali untuk empat shimenawa untuk kutau dan selanjutnya yang di peringkat tiga ada dua set crimson which tambah eh tambah dua set crimson which dan juga dua set wanderer itu kalau kalian enggak punya empat set crimson which atau kalian juga juga bisa memakai dua set crimson which dan juga dua set noblesse oblige gimana itu untuk karak kalian yang suka asokas damage untuk siwutau sendiri ya cuy dan ya selanjutnya kita bakalan fokus ke senjata by the way ah not aja untuk kalian yang penasaran untuk artifact atau gimana untuk mensatnya utau dari kita bakal mulai dari jam pasir ya jam pasir ayam paling worth itu HP pastinya karena utama ini HP ya dan gobladnya ini fokus ke paru demi saja sui dan juga untuk kepalanya akan terserah mau pakai apa yang paling bagus itu ya pasti krim sama krim trade nah itu untuk di best tuh ya selanjutnya kita bakal membahas untuk senjata yang utau ya senjatanya utau disini gua bakal bahas yang paling free-to-play banget lah ya oke yang paling free-to-play yang pertama ada white tassel ya white tassel ini adalah senjata paling bagus untuk utau yang peringkat pertama untuk free-to-play dan juga ini menekatkan damage normal attack ya tapi untuk cara sekanggap meningkat sui sayang sekali dan juga ini menekatkan kriter jadi kalian bisa tinggal fokus ke krimesung ini sebenarnya sih utau dan selanjutnya nomor dua ada black leaf ya black leaf ini juga kalian bisa bapetin dari toko paimon dan ini ini meningkatkan crit damage tapi untuk reformennya kurang bagus karena harus bunuh musuh dulu cuy dan yang ketiga ada deathmatch ya deathmatch ini pay to win banget sebenarnya karena kalian harus beli BP dulu dan juga deathmatch ini worth it juga untuk kutau dan selanjutnya di peringkat keempat ya sekarang iya di peringkat keempat ada pjus atau primordial jatwing spear dimana nah ini bakal meningkatkan kriter dan juga meningkatkan attack untuk kutau sendiri dari pasifnya sih apjw sendiri dan yang terakhir yaitu adalah staff of oma dimana gua nggak punya weaponnya jadi ya gua kasih foto aja lah udah gimana staff of oma ini weapon paling OP banget dan paling cocok banget untuk kutau karena dia maininnya di bawah 50% jadi itu bagus banget untuk kutau karena menekatkan dimensi utah sendiri juga cuy dan iya udah semuanya Oh belum ya ada satu lagi yaitu tim party recommended ya tim party recommended jadi kita bakal membahas untuk tim partinya siutau sih jadi dimana tim partinya siutau ini sendiri yang yang paling gue sarankan ya ini yang paling gue sarankan nih yang pertama kalian bisa pakai hutau amasing Q itu untuk dua tim party terus kalian bisa juga pakai hutau ama Bennett itu tapi kalau untuk ama Bennett kalian yang ada kehilu taunya gitu cuy jadi tapi bakal meningkatkan attack juga sih sebenarnya untuk kutau karena bahwa punya Benet juga dan yang ketiga kalian bisa pakai atau bawa hutau dan juga ke ya dan kami juga bisa bawa hutau sama kiki dan juga kalian juga bisa bawa hutau sama zombie ya seperti sekarang tim part yang gua pakai jadi terserah kalian sebentar mau gimana yang paling gue sarankan itu ada Hydro ada krayo Nah itu udah paling bagus untuk kutau tuh karena elemental reaction gitu cuy dan ya udah sepanjang kan harusnya udah semuanya ya Oke selanjutnya kita bakal membahas untuk kesimpulan atau masuk ke sesi kesimpulan cuy Oke kesimpulan jadi untuk kesimpulan dan si hutau ini sendiri dari semuanya yang udah gue bahas yang secara singkat moga-moga lupa udah paham apa yang gue maksud karena sorry banget kalau gue ngomong kayak terpatah-patah karena mulut gue lagi pegel gitu cuy sorry ya jadi ya kesimpulannya apakah hutau ini worth it di gacha atau enggak sih Oke jadi kalau dilihat ya dari semua sekarang dari masing-masing karakter JPS Pyro kayak Klee di dilak terus Hai yanfei besok terus ya ini ya ya sekarang itu sebenarnya hutau itu termasuk meta DPS apairo yang paling sakit untuk sekarang ya karena kalau kalian bandingin sendiri masing-masing damage kan itu paling enak itu hutau sih kalau dari gameplaynya sendiri kalau dari segi gameplay itu paling enak hutau karena gimana ya bisa dibilang dari cara sekadu udah sakit terus abisnya ketek juga sakit banget loh dan juga untuk konsolasi sendiri ya konsolasi juga ini konsolasi si hutau kalau kalian mendapatkan konsolasi satu itu bagus banget yaitu kalian bakalan unlimited charstack dimana kalian enggak perlu mengonsumsi stamina sama sekali jadi kalian bisa langsung charstack aja gitu loh dan juga kalau lu pada cek percentage charstacknya si hutau ini sakit banget bro 200 245 imagine seberapa sakit gitu loh dan juga kalau udah c1 itu udah OP banget sih setara magadu gitu loh bisa dibilang hutau jadi bisa dibilang ya hutau ini worth it banget kalau saran dari gua worth it banget untuk dipul untuk kalian yang belum punya DPS pyro sama sekali dan juga untuk kalian yang udah punya dilak gua sarankan banget untuk gacha hutau sih ya karena gini kalau lu mau damage yang sakit DPS pyro jawaban gua hutau ya karena hutau ini sekarang meta banget kalau dari DPSnya gitu dari basic attacknya dari elemental skillnya dari ulting juga sakit one shot kecil deh gitu jadi hutau ini bisa dibilang worth it banget untuk DPS sebenarnya ya kalau DPS pyro paling worth it gua sarankan hutau dari konsolasi aja udah OP konsolasi satu apalagi dari segi gameplay dan kalau gameplay sendiri gameplay utah ini sebenarnya simpel ya bisa dibilang kalian tinggal elemental skill elemental skill terus basic attack basic attack basic attack terus sarankan aja udah gitu itu simpel banget tuh dan juga btw juga note juga atau catatan juga catatan untuk hutau jadi kalau kalian mainin charstack kalian bisa juga pakai animation cancelling ya itu begini sih caranya elemental skill sarankan boom terus ya udah animation cancelling gitu loh kalian tinggal animation canceling aja udah sakit banget gitu apalagi karena saya satu taunya tuh enak banget asli jadi kalau lu pada nanya Bang worth it banget enggak sih gacha hutau kalau jawaban dari gua worth it banget itu serasa kalian mau gacha ganti gitu ganti aja OP banget ya kan apalagi hutau gitu itu juga OP loh DPSnya karena DPS paling sakit itu hutau ya untuk sekarang jadi untuk lu pada yang bingung bang bang worth it banget atau enggak gua sarankan worth it banget untuk gacha hutau karena damage-nya sakit kalau lu pada pengen waifu worth it juga hutau untuk di gacha hutau kalau lu pada pengen damage sakit juga worth it untuk hutau jadi all-in-one gitu all-in-one banget untuk hutau ya jadi damage sakit waifu dan apalagi konsultingnya juga nggak ngotak gitu lanjur jadi bisa dibilang hutau itu udahlah udah enak cukup banget lah DPS yang paling the best lah jadi kesimpulannya hutau itu bagus banget untuk kalau kalian yang mau DPS pyro paling sakit apalagi Savovoma jangan lupa juga Savovoma OP juga loh itu juga dan ya untuk hutau ini sendiri worth it banget ya dipul kalau saran dari gua untuk lu pada yang pengen DPS pyro paling sakit dari Dilak atau Klee gitu loh Klee juga sakit sebenarnya cuman untuk sekarang kalau menurut gue sendiri damage paling sakit itu hutau ya sebenarnya ketimbang Klee sama Dilak jadi ya kalian bisa gacha hutau kalau saran dari gua karena hutau itu ubaratnya ganyu jadi ya kenapa enggak gitu dan ya mungkin itu aja untuk kesimpulannya kesimpulannya intinya hutau itu cocok gameplaynya simpel gak terlalu ribet kalian tinggal pakai shinkyu aja shinkyu ulti ulti elemental skill terus yaudah elemental skill hutau habis itu udah gitu basic attack basic attack charl stack udah simple banget cuy sumpah simple banget jadi kalian tidak perlu susah payah untuk mainin kayak animation kecelingkli terus kayak di lah kalau dilak sebenarnya simpel juga bisa dibilang masuknya jadi ya semuanya itu tergantung dari lupa juga kalau kalau mau gacha gacha aja kalau nggak mau gacha nggak apa-apa saran dari gua gacha sih kalau lu pada saya nggak mau nyesel kayak ganyu ya kan nanti nyesel gitu anjur enggak gacha sumpah deh udah mungkin itu aja deh untuk video kali ini thank you untuk lu pada yang udah nonton dan itu aja untuk kesimpulan akhir video jadi kesimpulannya ya itu udah gua bahas gua gak mau makan banyak dur durasi karena ini udah 18 menit jadi gua bakalan penutupan aja sekarang untuk video kali ini gua harap semua yang gua jelaskan udah udah masuk kotak kepada maaf kalau kepanjangan juga dan juga sorry kalau gua ngomong salah ngomong atau karena mulut gua kadang pegel gini ya jadi sorry banget dan ya moga-moga kalian bisa mendapatkan utau atau mendapatkan savofoma nanti di besok hari atau di tanggal 2 November ya siap-siapkan perumahan kalian siapkan kokian kalian dan juga siapkan apa meta gacha kalian ya gua Fenway dan nanti kita bakalan ketemu lagi nanti besok di streaming Genshin Impact menunggu banner hutau yey dan moga-moga gua bakal mendapatkan hutau c1 atau ga mendapatkan savofoma gua Fenway dan gua bakal sabut sekarang dan gua bakal ketemu lagi bersama kalian di live streaming atau video baru ikutnya sekut pada da da dan sia dan bye bye